Pilar Asuka itu ada pesan atau dekrit yang disampaikan oleh Raja Asuka tentang toleransi antarumat beragama Siapapun yang menghormati agamanya sendiri tetapi memandang rendah ajaran agama lain Karena sebagai wujud baktinya kepada agamanya sendiri Maka sesungguhnya dengan cara seperti itulah kita merendahkan ajaran agama kita Tapi kalau kita menghormati agama orang lain karena dasar prinsip-prinsip tertentu Maka seperti hanya kita menghormati agama kita sendiri Seperti itu makanya ya kalau kita melihat dari sini Kita sebagai warga negara, warga masyarakat, sebagai umat beragama yang juga memiliki keanekaragaman yang ada ini Ya kita berusaha untuk bagaimana sebagai umat beragama Mampu memberikan, mampu melakukan apa yang bisa diberikan, dilakukan kepada bangsa negaranya Supaya tercapai apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia Jadi kalau kita melihat kalau ajaran agama itu sebenarnya kan untuk bagaimana mencapai kebahagiaan secara lahir dan juga batin Kalau bisa mencapai kesempurnaan itu kalau bisa dikatakan Ajaran agama fungsinya untuk bagaimana berpikir yang benar, tutur kata yang benar, perilaku yang benar Sampai batinnya menjadi bersih Makanya di dalam inti sari ajaran Buddha pun juga mengatakan Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran Nah itu tugas kita untuk sebagai orang beragama melakukan itu Tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat Kita kemudian menyucikan pikiran kita Tapi kalau kemudian ajaran agama ini digunakan untuk mencari nama, mencari kedudukan, mencari pengikut, mencari harta Nah ini sudah salah jalurnya Makanya bagaimanapun kita harus mengarahkan, meluruskan fungsi dari ajaran agama ini supaya tidak diarahkan ke sana Nah bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekayaan Terima kasih 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 Terima kasih